Berserkan surat besetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada tangga 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral pada tangga 14 Maret 1963 telah dijurikan dan membangkankan daerah Jateng di Semarang. Lahir di tengah kejolak situasi politik dan perekonomian yang sedang sulit. BPD Jateng lahir untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Terima kasih telah menonton! Meningkatkan ekonomi masyarakat daerah adalah tujuan dari BPD Jawa Tengah. Tak heran jika manfaatnya terasa hingga ke pelosok daerah. Krisis moneter global pada tahun 1997 tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Selain masyarakat yang terkena dampak, bank pun tak luput dari amukan krisis. BPD Jateng yang telah berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi salah satunya. Setelah lepas dari rekapitalisasi, BPD Jateng mengubah image untuk dapat menjadi lebih positif dengan mengubah nama menjadi Bank Jateng. Menurut Bapak, mengapa menjadi Bank Jateng, Pak? Ya, menurut saya... Kini, dengan nama dan image yang lebih terbuka bagi masyarakat, Bank Jateng pun berkembang, beriringan dengan perkembangan zaman. Demi visi yang sama, visi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Bank Jateng, terus beroperasi dan berinovasi untuk terus memberikan kontribusi dan layanan terbaik bagi masyarakat demi kemajuan ekonomi masyarakat. Sampai jumpa. Terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital demi memberi layanan terbaik. Raihan prestasi yang ditorehkan tak lepas dari kontribusi para pejabat dan para pegawai di balik layar demi kemajuan ekonomi daerah. Terima kasih telah menonton! Sebagai bank pembangunan daerah terbaik, Bank Jateng tetap eksis hingga saat ini. Demi ekonomi, demi pembangunan, dan demi masyarakat yang lebih baik. Dari Jawa Tengah, untuk Indonesia.